Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh PT. Pupuk Kalimantan Timur melaksanakan program Employee Voluntary Initiation atau Evolution yang bertepatan dengan Hari Kerida Pertanian 2023 pada Rabu 21 Juni 2023. Kegiatan program Evolution kali ini bertajuk Bersama Petani Menjaga Ketahanan Pangan Negeri yang disingkat Bertani Mentari. Berlangsung di Pondok Pesantren Hidayatullah, Desa Soekaramat, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan Evolution dibuka oleh SVP Teknologi Pebukal Tim Ahmad Rois didampingi SVP Teknik Gatot. Jajaran manajemen Pebukal Tim seperti Vice Presiden TGSL Sugeng Suedi, Vice Presiden Komkor Anggo Nowijaya, Vice Presiden Pengadaan Barang Jeffrey Lee Meysha, Perwakilan Kepala Desa Soekaramat, Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah, Ketua Kelompok Tani Kori Ah Mubaroka, serta Pengurus Pika dan Karyawan Pupukal Tim. Dalam sambutannya SVP Teknologi Pupukal Tim Ahmad Rois mengatakan, Employee Voluntary Initiation merupakan program yang diinisiasi Pupukal Tim sebagai wadah untuk memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terlibat dan berkontribusi langsung terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kegiatan Evolution ini bertepatan dengan Hari Gerida Pertanian 2023 yang merupakan hari penghargaan kepada insan pertanian. Di mana kegiatan program Evolution kali ini bertajuk bersama petani menjaga ketahanan pangan negeri yang disingkat Bertani Mentari. Kegiatan Bertani Mentari dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah yang menaungi kelompok tani Koiriyah Mubaroka, merupakan Mitra Binaan Pupukal Tim. Untuk diketahui, Mitra Binaan Pupukal Tim Hidayatullah ini merupakan program berbasis pada pemberdayaan kelompok di bidang pertanian yang berkelanjutan dan terpadu, termasuk pengolahan produk turunannya. Di mana sebelumnya, Pupukal Tim telah memberikan bantuan pembangunan Smart Greenhouse di atas lahan seribu meter persegi, dan diharapkan pembangunan ini dapat berjalan lancar. Program PKT Hidayatullah adalah program yang berbasis pada pemberdayaan kelompok di bidang pertanian, berkelanjutan dan terpadu, termasuk pengolahan produk turunan. Ini tadi saya dapat info dari Pak Anggono bahwa di sini sudah ada perencanaan ya Master Plan ke depannya, merupakan pertanian terpadu, dan nantinya menjadi kawasan Nature Eco Wellness Tourism. Ini mudah-mudahan apa yang kita rencanakan nanti bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Program PKT Hidayatullah berprinsip untuk mengurangi limbah dan mengoptimalkan tingkat ekonomi dan interaksi sosial yang terjadi dalam sistem, serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan selama proses budidaya. Sementara itu, Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah, Ustadz Jamal, dan Ketua Kelompok Tani Koiria Mubarakah, Ustadz Syamsudid, merasa sangat bersyukur atas kontribusi yang selama ini diberikan Pupukal Tim. Pondok Pesantren Hidayatullah memiliki potensi yang sangat besar, selain memiliki lahan yang luas, juga memiliki SDM yang berasal dari santri, pengajar, hingga petani. Pada tahun lalu, Pupukal Tim telah membuka lahan untuk bertani padi. Bukan hanya lahan yang diberikan, tata cara pengolahan lahan hingga pemumpukan dan penanaman bibit dengan baik juga diberikan. Dari berbagai bantuan yang diberikan Pupukal Tim ini, para petani kini mampu menanam padi di lahan seluas 4 hektare. Dari 4 hektare padi yang ditanam, petani telah memanen sebanyak 1 ton padi. Alhamdulillah, dengan bantuan Pupukal Tim, 1 tahun kami dibukakan lahan 1 hektare. Alhamdulillah, sudah menanam padi, ini tanam yang ketiga kalinya. Hasilnya cukup luar biasa kalau menurut saya untuk ukuran Kalimantan Timur, yang kita tanami padi ini kurang lebih mungkin 1.4 hektare saja. Dan itu lebih 1 ton kita panen kemarin. Alhamdulillah, Hidayatullah dengan Pupukal Tim memang tidak bisa dipisahkan dari awal hadirnya. Tahun 1983, kami masuk ke tempat ini melalui tangan-tangan dan kebijakan yang dimiliki oleh Pak Direksi, Pak Direktur Utama, Bapak Saman, Kotan Pak Saman. Membikinkan jalan masuk. Buat jembatan, jalan. Masa itu belum ada pesan tren, belum ada sekolah agama di Bontan. Demikian Aris, PKDV, Muartagat.